Mafia skincare di Makassar juga banyak, iya rata-rata di Makassar itu skincarenya hidrokinon, ya merkuri bahan berbahaya, sosokan nempel BPOM padahal BPOMnya nempel punya orang atau pake nama perusahaan jadi gak terateratu nomor BPOM skincarenya tapi skincare di Makassar sih paling bahaya karena mereka itu pabriknya itu bukan mesin say pake tenaga manusia diaduk saya, asal kalian tau ya, asal kalian tau tuh, sebetulnya juga yang harus diberantas ada dua, Bu Heni sama yang di Makassar, Makassar tuh banyak kali tuh skincare-skincare abal-abal, banyak, banyak, ntar ya di spill sama dokter Rocky satu-satu, apalagi yang ada shading, itu kan udah tuh, ada shading tuh, itu hidrokinonnya gila itu tapi kalian seneng guys, yang muka langsung putih itu juga ada gila-gila aja juga kalian, eh kalian denger ya, apalagi kalo kalian yang melarat, beli skincare murah, hidrokinon, merkuri, terus overclaim itu kalo kalian pake dalam jangka waktu yang lama ya, kalian tuh bisa kena kanker kulit guys ya terus muka kalian bisa geradakan kalo stop jadi cintailah muka kalian sendiri muka itu aset guys, muka badan itu aset well ya, jadi kalo kalian mau mencintai diri kalian, ya belilah produk-produk yang tidak akan merusak kulit dan badan kalian jangan kali bodoh-bodoh amat lah skincare harga 100 ribu skincare harga 110 skincare harga 90 isinya apa? dape banget ntar tunggu dokter Rocky bakal spill satu-satu tuh skincare-skincare dari Makassar gua mendingan ketahuan beli paket Brightening punya kan Niki udah mulus well, makasih well makasih well capek banget betul, tapi gak bisa tidur loh gimana ini mendingan mahal sekalian, tapi bagus bila mana gak pake lagi, gak apa-apa betul sih kalo skincare mahal sekalian tuh sebetulnya sebetulnya skincare juga cocok-cocok kan tapi setidaknya kalo kalian pake merek yang bener sudah terpercaya dan memang agak mahal ya kalo kalian mau berhenti ya gak ada masalah muka kalian gak breakout muka kalian jadi gak kusam muka kalian jadi gak nge-flag muka kalian jadi gak tua kalian liat deh owner-owner skincare daerah-daerah itu ya mukanya tuh abu-abu say itu karena di sosial media aja aslinya mukanya juel warna kulitnya tuh udah abu-abu abu-abu pantat kingkong ami jawab dong soal paula beneran seliku gua gak tau ya gua bukan saudaranya paula gua gak pernah hidup sama paula paula bukan temen gue gak tau gue lu tanya sendiri no ama-ama bapaknya kek mau pembantunya kek atau gak langsung whatsapp sendiri DM sendiri si paula kejauhan lu nanya dia selingkuh apa enggak sama gue sinting netizen ini ya gak lu sekalian tanyain gua PRT gua itu selingkuh sama siapa ya sialan 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.